Polres Pasaman Barat melakukan apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2021 Kamis 23 Desember di halaman kantor Polres Pasaman Barat Apel yang dilaksanakan mengangkat tema Melalui apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2021 kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 Pelaksanaan apel dihadiri langsung Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi didampingi Kepala Kejari Ginanjar Perwakilan Dandim 0305 Kaban BPBD Azhar Kadis Kesehatan John Hardy PLT Kasatpol PP Hendry Wijaya dan stakeholder terkait lainnya Dalam amanat, Kapolres Pasaman Barat AKBPM Aris Purwanto menyampaikan bahwa perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia Hal ini tentunya akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat Pelaksanaan ibadah Berkumpul dan bersuka cita bersama dengan keluarga serta merayakan pergantian tahun di berbagai lokasi Hal tersebut akan berpotensi menimbulkan gangguan kam tip mas dan kam sel tip kar lantas serta penyebaran pandemi COVID-19 Berdasarkan data lonjakan kasus COVID-19 pada Nataru 2020 perlu dijadikan pelajaran dalam menghadapi Nataru tahun 2021 Nataru 2021 mengharuskan semua pihak berhati-hati dalam pelaksanaannya khususnya mengantisipasi penyebaran varian COVID-19 jenis B.1.1.5.2.9 atau Omikron Omikron memiliki kecepatan penyebaran 5 kali lebih cepat dari varian Delta ini telah ditemukan di 103 negara dengan total 105.272 kasus termasuk di Indonesia saat ini sebanyak 5 orang telah teridentifikasi tertular varian Omikron M. Aris Purwanto menambahkan Polri dengan dukungan TNI dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan operasi lilin tahun 2021 yang dilaksanakan selama 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 pengamanan Nataru tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Inmen Dagri No. 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Kapolres M. Aris Purwanto berharap operasi lilin tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal Kejahatan dan gangguan kamtip mas kekecil apapun harus dicegah dan diantisipasi agar aktivitas ibadah Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman baik dari gangguan kamtip mas maupun dari bahaya COVID-19 Dari Simpang 4 Reporter Disko Minfo Paspar melaporkan Terima kasih telah menonton!